halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman teman-teman lihat aku cantik kan bun halo teman-teman hari ini kita mau nge-vlog lagi nih kita mau jalan kemana dek ke penajam ke kuaro kita mau ke kuaro guys kita mau ke kuaro guys mau ngapain wen mau berenang mau berenang kita mau ke sungai Rie mudahan airnya bagus mudah airnya enggak panas lah mudah airnya bagus kita mau ya liburan yang dekat-dekat aja lah yang penting kita merileks kan airnya dingin banget ada pasirnya bun aku jadi joklat kulitku jajar lah oke teman-teman kita sekarang sudah ada di depan mobilnya mobilnya masih dipanaskin ada bibi juga bibi bibi hari ini dia nesif banget bosnya masih cek mobil guys kalau bilang orang pasir sebelum jalan tuh kita harus berkepikari ini gak boleh langsung jalan seperti biasa seperti biasa sebelum kita jalan kita harus cek-cek dulu keadaan mobilnya supaya di perjalanan kita berjalan dengan lancar oke guys kita sekarang sudah ada mobil sekarang kita siap-siap mau jalan semoga aja perjalanan kali ini lancar selesai dengan keinginan kita dan tempatnya juga bagus ya dan sehingga kita bisa selamat segera sampai balik lagi disini oke guys kita sudah nyampe di Guaro sebelum kita ke Sungai Rie kita mau mau apa? beli mau beli makan dulu ya sebelum kita ke Sungai Rie karena bunda belum sarapan kita tadi sudah beli makanan di belakang tuh makanan kita di belakang kita sudah beli minuman snack-snack sekarang kita kembali lagi ke Simpang Guaro kita cus ke Sungai Rie selamat menikmati sejalanannya kalau ke selatan itu kita dikelilingi oleh gunung-gunung yang hijau cantik kan disini itu lebih hijau bang, risu Alphamidi itu awas bagus banget pemandangannya guys kalau kemarin yang kita lewatin kan gersang kalau ke daerah kanan sudah banyak pembangunan nah kalau disini nih hutannya masih terjaga jadi sepanjang jalan tadi kita tidak ketemu lokasi masuk ke Sungai Rie bukannya tidak ketemu sih cuma kita lihat tempatnya juga sudah dipenuhi oleh pon sawit jadi kurang asik jadi kita memutuskan untuk lanjut aja ini kita sekarang ada di lokasi Sungai Muru kita terus menuju ke arah Batu Sopang kita mau lihat mau coba yang di Sungai Rie selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk lokasi perjalanan kita hari ini agak berbeda dari vlog sebelumnya kalau sebelumnya kan itu tempatnya agak terang dan gersang nah karena kita sekarang jalannya kan menuju ke arah selatan jadi pemandangannya sedikit berbeda bukan sedikit sih tapi sangat berbeda jauh ya kalau disini kita dikelilingi oleh hutan yang masih hijau dan disini juga jalanannya lumayan ekstrim tanjakan, tikungan turunan gunung juga dan tikungan dan jalannya itu tidak terlalu lebar berbeda pada saat kalau kita ke penajam itu jalanannya lebih lebar dan gunungnya juga tidak full gunung tapi ada jalan rata juga tapi kalau disini spotnya memang tanjakan, tikungan, turunan, tikungan nah buat teman-teman ketahui ini adalah akses jalan dari Kalimantan Timur menuju ke Kalimantan Selatan dan disarankan ketika kalian melewati jalan ini usahakan sopir kita harus dalam kondisi sehat dan fit karena untuk melewati jalan ini diperlukan konsentrasi yang sangat fokus ya karena memang disini kan jalannya kecil kemudian kendaraan itu sangat banyak lalu-lalang nah kendaraan yang lewat disini itu dari kendaraan yang roda 2 roda 4 sampai yang rodanya lebih banyak lagi daripada mobil pribadi jadi mobil-mobil perusahaan mobil-mobil besar juga mobil ekspedisi juga lewat di tempat ini jadi apalagi disini kan daerahnya curam ya jadi harus butuh konsentrasi nah teman-teman kita sekarang ada di gunung rambutan nah disini ada air terjun di pinggir jalan tapi sayangnya kita tidak bisa singgah karena disini sekarang tempat parkirnya susah guys sekarang kita ada di sungai terik eh geram sini kan guys ini lokasi ke sungai terik ya disana ada jembatan sungai terik di bawah sini nanti kita masuk disitu ada sungainya ini si ayah lagi parkir kita parkir dulu karena disini tidak bisa parkir pernah-pernah bisa parkir karena orang keluar masuk ngambil air orang keluar masuk ngambil air jadi kita tidak bisa masuk mobil tidak bisa masuk jadi di belakang tempat kita parkir mobil disini juga ada sungai ini tepatnya di seberang sungai terik ya guys nah disini juga ada sungai tapi ini arusnya lebih deras lebih mencekam gitu juga akses untuk turun ke bawahnya juga lebih tinggi tidak menurun seperti itu jadi kita memutuskan untuk kembali aja ke lokasi yang pertama sama-sama cantik sih cuman disini arusnya lebih deras dan juga untuk turun ke bawahnya lebih tinggi tempatnya juga lebih terbuka jadi kurang nyaman lah menurut kami jadi kami memutuskan untuk ke tempat yang pertama tadi aja nah jadi lokasi yang mau kita datangi itu diseberangnya diseberang tempat kita parkir mobil ini kalian bisa lihat disana diseberang jalan sana ada mobil nah mobil yang diseberang sanalah yang mau kita datangin nah sekarang kita sudah ada diseberang kita masuk ke area sungai teriknya tadi mobil kita diseberang ya nah ini adalah sungai yang ada diseberang dari sungai yang arusnya deras tadi kalian bisa lihat disini lebih nyaman untuk turunnya lebih nyaman kemudian juga aksesnya lebih dekat dari jalan raya hanya saja untuk masuk ke dalam kita tidak bisa bawa kendaraan karena disini jalurnya sempit kemudian juga keluar masuk mobil untuk mengangkut air jadi mobil masuk mobil tanki itu masuk ke dalam sini untuk mengambil air jadi kalau misalnya kita bawa masuk mobil itu akan mempersulit pekerjaan mereka lagi pula disini ini tidak terlalu jelas ya terlihat kalau aslinya kalian kesini itu batunya muncul besar-besar jadi kalau untuk mobil pribadi gitu kayaknya agak kasihan mobilnya gitu jujur aja ini untuk pertama kalinya kita nyampe disini jadi kita gak tahu bagaimana keadaan lokasinya nah ternyata disini itu begitu turun ke bawah kita langsung disajikan dengan air jadi tidak ada tempat nongkrong atau tempat duduk atau tempat naruh barang seperti itu jadi dia langsung sungai seperti ini tapi dari keterangan yang kita dengar biasanya kalau misalnya airnya itu ini airnya ini lagi naik kalau misalnya airnya itu turun sungai yang ada di depan sana itu dia batunya muncul yang mengalir hanya yang di ujung sebelah sana yang disini batunya pada munculan jadi bisa dipakai buat duduk tapi ini karena airnya naik jadi tidak ada akses untuk kita santai atau duduk-duduk selamat menikmati abang lagi dimana abang sungai apa sungai apa sungai terik tuh abang sama bibi lagi berendam ih aku rasanya pengen berenang juga cuma disini dari tempat gantinya wih bagusnya pemandangannya bagus banget guys hutan dikelilingi hutan asli masih hijau si ayah lagi bergosok pakai batu pakai batu pakai batu at the same time how you take my breath away oh yeah can't explain you said to you wanna go out sometime you don't have to tell me twice you don't have to tell me twice Terima kasih telah menonton! 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 kebersihan karena tadi tuh sungainya benar-benar bersih banget gak ada sampah satupun benar-benar masih bersih masih alami jadi jangan sampai kita yang datang berkunjung ke tempat itu malah menjadi penyebab rusaknya ekosistem di tempat itu jadi buat kalian yang ingin berkunjung tetap harus selalu jaga kebersihan di tempat dimanapun yang kita kunjungi kita sampai di gunung rambutan nah di gunung rambutan ini unik banget ya karena kita bisa melihat ada air terjun di pinggir jalan tapi sekarang disini padat banget jadi kita gak susah untuk sehingga selain banyak orang yang jualan juga tempat parkirnya juga semuanya oh iya selain itu juga jalanan disini juga cukup ekstrim ya jadi buat kalian yang pemula itu harus benar-benar menjaga keselamatan gak perlu buru-buru santai aja karena memang jalanannya gak bisa dipakai buat selip-selipan jalurnya kecil dan kendaraan disini semuanya laju karena ini adalah akses jalan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan oke teman-teman mungkin segitu aja vlog kita hari ini terima kasih sudah menonton dan semoga saja bermanfaat dan bisa menjadi referensi wisata untuk kalian dan jangan lupa ya kemanapun kita pergi harus tetap menjaga kebersihan karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau menjaga kelestarian alam kita baiklah sekian acara jalan jalan kita hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih telah menonton bye selamat menikmati selamat menikmati